Intro Assalamualaikum, halo youtube, apa kabar? Selamat datang kembali di channel saya So, kali ini kita akan membahas sedikit tentang Slang Slang, siapa yang gak kenal band terbesar di Indonesia ini? Slang yang dikemandui oleh bim-bim begitu lekat dengan anak muda semua generasi Dari awal berdiri sampai saat ini Slang seakan gak pernah kehilangan masa Konser dimanapun dan konser apapun selalu ada bendera Slang Walau Slangnya sendiri gak manggung disitu Walau sempat berjuang dengan kondisi terpuruk karena obat-obatan tapi Slang kembali bangkit dan bersih Slang yang pastinya gak lepas dari dua bim-bim dan kakak seolah-olah selalu menemukan cara untuk naik dan selalu dilihat oleh para penggemarnya Seakan-akan mereka gak pernah kehabisan ide dan gaya Bim-bim sendiri mengatakan kalau musik Slang termasuk rock rebel alias rock berontak yang dibikin dengan gaya selengean Sempat dipandang sebelah mata oleh Ian Antono by the way Ian Antono adalah gitarisnya band Godbless Tapi di sisi lain Slang mendapat apresiasi dari Donny Fatah yaitu basisnya Godbless Dan akhirnya bim-bim CS membuktikan kalau Slang bukan band sembarangan dan telah membuahkan sebanyak 24 album sampai saat ini Mungkin ada pertanyaan, kok bisa Slang sebesar sekarang? Ya, pastinya kerjasama tim yang solid dan kerja manajemen yang gak main-main Tapi kita juga harus mengakui semua tak lepas dari komandonya bim-bim Terus ada pertanyaan lagi, kok bisa? Ya, mari kita bahas Pertama, bim-bim adalah orang yang visioner Maksudnya, bim-bim telah memikirkan beberapa langkah ke depan yang akan dikerjakan oleh Slang Semua teragendakan dan dengan langkah-langkah yang juga telah dipikirkan secara matang berikut dengan risiko yang akan diterima Yang kedua, bim-bim selalu ingin mencoba hal baru Inilah yang membuat seorang seniman tetap hidup Dengan terus berkarya dan selalu bereksperimen Begitu juga dengan dunia musik Perkembangan dan trennya beberapa tahun ini sangat cepat berubah Dan bim-bim berhasil menyesuaikan ritmenya dengan selera pasar Yang ketiga, bim-bim punya cara berfikir yang sederhana Bisa kita lihat dari musik, aransemen, dan lirik lagu-lagu Slang Musiknya gampang diingat, gampang dimainkan, dan liriknya lugas Dan yang keempat, ini juga sangat penting Bunda sangat memegang peranan penting Ya, mau gak mau, kita harus akui dukungan orang tua, terutama ibu Sangat mempengaruhi tingkat keberhasilan dari semua hal yang kita kerjakan Jadi, jika ingin berhasil, dapatkan rido dan dukungan orang tua Oke, sekian dulu cerita musik kali ini Ketemu lagi di cerita musik berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!